Intro Hai Mungisa, apa kabar? Saya Kak Rose Inilah Rumpi No Secret Dan hari ini spesial eksklusif Sanya Marwa hadir untuk menjelaskan Hal-hal yang simpang siur di luar sana Secara live Langsung saja kita panggil inilah Sanya Marwa Silahkan Kasih tepuk tangannya mana dong buat Sanya Hai Halo Aduh makin ini ya langsing ya Oke Baik sebelum kita ngobrol sama Sanya Marwa Kita lihat dulu update profilnya berikut ini Sanya Marwa lahir di Jakarta 5 April 1991 Mengawali karir di tahun 2005 Saat menjadi juara dua cover majalah remaja Kemudian merama dunia akting 10 Februari 2012 Arik dan Marwa menikah dengan beda usia 18 tahun Dan dikaruniai dua orang anak Yaitu Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Sabira Di tanggal 14 Maret 2017 Marwa melayangkan gugatan cerai Marwa sempat memposting kekecewaannya Karena semua jalur komunikasinya terhadap Arik dan anak-anaknya diblokir Dan tentang perlakuan Arik terhadap barang-barangnya Adik atau larik yaitu Atila Syah mengkomentari Agar Marwa jangan berakting di sosial media Dua pekan lalu beredar video Marwa yang sedang mendatangi rumah Arik Dan membawa polisi Dalam video itu tampak Marwa sedang berargumen Dengan salah satu saudara Arik Yang tak mengizinkannya masuk Tunggu pengacara aja Oh maaf ini hak saya Ini hak saya Marwa pun kemudian mendatangi KPAI untuk berkonsultasi Lantas seperti apa tanggapan Marwa terkait postingan Atal Arik Yang menyebut Jika kedua anaknya menunggu kedatangan Marwa di rumah Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News Oke gimana? Masih sudah agak tenang? Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Oke mungkin ini ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi Orang banyak sekali berkomentar mengatakan Masalah sendiri kenapa kamu pergi dari rumah dan lain sebagi tidak membawa anak Mungkin bisa dijelaskan bahwa awalnya ketika Itu waktu itu sebut telepon sih Marwa ya Menjelaskan mungkin perlu dijelaskan lagi Pada saat itu kamu pergi ke rumah orang tua itu Untuk apa dan seperti apa kronologinya Marwa? Ya jadi awalnya itu pada tanggal 27 Februari Aku itu emang meninggalkan rumah Dengan izin Arik Dan aku membawa anak-anak bersama aku Dengan suster-susternya juga Dengan supir yang ngantar Dan memang Keputusan aku untuk keluar rumah itu Sudah kupikirkan matang-matang Dan bukan tanpa alasan Jadi aku rasa Arik disini juga tahu kenapa aku mengambil keputusan itu Tanggal 27 itu hari Senin aku ingat banget Nyampe rumah papa sekitar maghrib Habis itu aku minta sama Arik Tolong kasih aku waktu untuk menenangkan diri Oke Dan selasa Rabu Seperti biasa Arik masih bisa menghubungi anak-anak aku Beberapa kali juga video call Dan aku juga ada SMS-nya namanya kontak terus Aku bilang kalau emang kamu kangen sama anak Datang aja ke rumah papa Aku bilang kayak gitu kan Tau-taunya hari Kamis pagi Jam 9 dia datang ke rumah papa aku Dan bisa dibilang Nyelonong aja Karena posisinya waktu itu semua orang lagi di atas Dan yang nerima itu orang yang kerja di rumah aku Dia langsung naik Dan dia langsung bilang Aku kebetulan baru bangun Kak Ros Karena itu jam 9 pagi kan Terus dia langsung bilang sama aku Kalau aku mau ajak anak-anak pergi nih Karena Sarif udah lama gak makan pizza Katanya gitu Akhirnya aku bilang Oh oke mau kemana Mau ke mall deket rumah papa Terus aku lihat tiba-tiba suster aku tuh kayak Udah siapin semua Dan ngilang gitu Ini suster kemana sih Oh di bawah lagi nyuapin Nyuapin si Sabira kan Kayak gitu Tiba-tiba udah proses cepet banget Aku bilang Coba kamu telepon papa dulu deh Karena papaku waktu itu posisinya Mau berangkat ke kantor Ampe puter balik Denger Arik datang Akhirnya dia telepon papa Dia izin sama papaku Bilang kalau Pak Arik mau izin Ngajak Sarif dan Sabira jalan-jalan So abis itu Selesai dia telepon papa Aku tanya Kok kamu gak ajak aku Dia bilang katanya Aku mau quality time sama anak Kan kamu udah puas dari hari Senin Oke Terus akhirnya aku punya feeling Kayaknya Dia mau bawa ke Cibinong kan Ke rumah Aku bilang Udah aku ikut deh Aku langsung ganti baju Gak pake mandi Langsung ganti baju Dia langsung ke bawah Ketemu mamaku Mamaku udah nahan lagi Kirik Jangan jalan dulu Tunggu papa Gak bisa ma Arik ini bapaknya Arik punya hak Oke Akhirnya mamaku juga gak bisa ngomong apa-apa kan Dia masuk mobil Aku langsung ikut Masuk mobil Begitu aku masuk mobil Mobil udah langsung jalan Aku naik ke belakang Di bagasi itu Barang anak aku Semua udah penuh Gitu Udah penuh dan Aku shock Aku tanya sama suster Versus Kok barang semua dibawa Terus Arik ngomong Kita mau pulang ke Cibinong Kok kamu bohongin Aku langsung histeris dong Karena Aku gak siap untuk pulang ke Cibinong Kamu gak siap untuk pulang ke Cibinong Dan aku punya alasan kuat Kenapa aku gak mau kesana lagi Gitu Akhirnya aku bilang Coba telepon papa Telepon papa Dia telepon papaku Dan posisi dia masih bohong sama papaku Dia masih bilang Enggap apanya Arik cuma mau ke mal Aku yang teriak-teriak di samping Pangga Pangga Itu Arik mau bawa pulang Pulang ke Cibinong pak Aku bilang kayak gitu Abis itu papa bilang Rik tunggu deh Rik tunggu Tenang Papa sebentar lagi sampai Nanti kalau misalnya papa sampai Kita omongin semua Biar sama-sama enak Gak kayak gini caranya Oh gak bisa pak Arik mau sama anak-anak Udah ditutup teleponnya Aku saat itu shock banget Aku gak tau mesti gimana Karena kalau aku mau ngapa-ngapain Disitu ada anak aku langsung Dan aku lihat si Syarif mukanya udah putih Udah putih yang bener-bener Bingung nih apa sih ada apa Kayak gitu Akhirnya aku bilang Tolong dong caranya gak kayak gini Aku bilang kayak gitu Akhirnya kita berdebat lah Berdebat di mobil Akhirnya aku putusin untuk Aku tetep gak mau ikut Karena aku memang gak mau kesana Dan akhirnya dia bawa anak-anak Dan dari situ sampai sekarang Aku cuma baru ketemu Sekali pas ulang tahun Syarif Oke Jadi sepasnya kejadian itu Komunikasi masih ada tuh Antara kamu dan Arik Atau kamu komunikasinya lewat Suster atau bagaimana Langsung sama Arik Kalau komunikasi sama Arik Terus terang aku batasin Karena aku sakit hati Kak Ros Karena dia udah kayak gitu sama aku Dan aku emang pure Mengandalkan komunikasi lewat Suster Karena Susterku juga kebetulan Udah kerjanya tahunan Dan dia udah kenal aku banget Jadi Walaupun aku sempet kecewa sama mereka Karena Kayak berasa dihianatin Gitu Dan Begitu tanggal 25 Maret Pas ulang tahun Syarif Surat gugatan sampai Ke rumah Arik Dan Langsung dibesar-besarkan Dia bilang Oh ini hadiah ulang tahun Buat anak kamu Aku bilang Gak ada sejarahnya Orang itu bisa ngatur Ngasih gugatan ke rumah tuh Tanggal berapa kan Itu bukan urusan aku dong Aku cuma Mendaftarkan gugatan Tanggal 14 Maret Surat itu nyampe ke rumahku Tanggal 25 Maret Bukan urusan aku gitu Oke Apa yang terjadi Sesudah dia menerima surat gugatan Setelah dia menerima surat gugatan Disitu langsung Dia blok semua Karena bahasa dia Ini udah masuk ke ranah hukum Dan Kamu masukin hak asu anak Dia bilang Jadi dia keberatan Karena aku masukin Minta cerai Dan minta hak asu anak Dia keberatan Karena Dia anggap Aku ini mau kuasain anak Jadi dia blok Komunikasi aku sama anak Gitu Jadi itulah Awal mula Komunikasi kalian Terputus Iya Oke Kemudian Kita lihat juga Ada sebuah video gitu ya Ini video yang ngambil Siapa kakak kamu ya Iya yang di mobil Di mobil ya Waktu Coba kita lihat seperti apa Ketika Marwah ini mencoba Untuk datang ke rumahnya Ternyata larik Saat itu Dan apa yang terjadi Kita lihat Yang berita Mana surat kuasa nih Saya di Surat kuasanya pak Tanya dong Pak kak Adil Tunggu pengacara aja Ini hak saya Ini hak saya 50% Ada duit saya disitu Oke Mungkin Ini orang cuma tau videonya Tapi gak tau Sebetulnya ceritanya Ini gimana sih Awalnya tuh gimana Kamu datang sama siapa Kenapa tiba-tiba Ada sosok polisi disitu Oke Jadi awalnya adalah Aku udah gak bisa Nahan rasa rindu Aku sama anak Akhirnya aku mikir Gimana caranya Untuk aku bisa ketemu Sama anak Dan aku pikir Disini aku sama sekali Udah gak mau Yang namanya ribut Aku cuma mau damai aja Karena aku pikir Gak penting lah Ribut-ribut kan Akhirnya aku cari Jalan tengah Yaudah deh Untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Aku berpikir Lebih baik Kalau aku Datang Izin dulu ke Pak RT Oh Izin ke Pak RT Izin ke Pak RT Bilang Pak Ini saya sekarang Mau datangi rumah saya sendiri Yang posisi masih rumah saya Cuman Saya liat kayaknya Saya gak tau Ibaratnya orang di dalam tuh Welcome atau gak sama saya Jadi mending Bapak ikut deh Kalau emang ada apa-apa Kan Bapak bisa jadi Saksi dan Bapak bisa lihat Pak RT Akhirnya Pak RT memutuskan untuk Yaudah kita ajak aja Babinsa Gitu Dan memang Fungsinya hanya untuk Memantau Gak ada Gak jaga kalau terjadi Persisian gitu ya Seperti itu Babinsa Babinsa Dan itu bukan polisi Jadi itu salah ya Dan yang kedua Disini perlu aku tekenin Kenapa aku memutuskan Cara seperti itu Biar Pihak sana juga merasa aman Aku gak mungkin Ngapa-ngapain Karena aku bawa Babinsa Orang ketiga yang netral Yes Karena aku gak ada niat Untuk bikin heboh Aku mau ngambil anak aku Aku mau culik Gak sama sekali Dan pertimbangan aku adalah Saat itu Arik Umroh Karus Kalau memang Posisinya Bapaknya ini Gak bisa mengasuh Harusnya kasih aja ke ibunya Karena posisinya Aku siap lahir batin Untuk gurus anak aku Dan kamu bersama keluarga Yang datang waktu itu adalah Aku, papa, dan kakakku Laki, perempuan Kakakku perempuan Papa yang bawa mobil Kakakku di sampingnya Dan kakakku yang videoin itu Oke Jadi itu ya Jadi kemarin soalnya Ada simpang sir Oh makroh bersama banyak orang Dan polisi Aku juga gak ngerti Pernyataan banyak orang itu Siapa dan dari mana Aku gak paham Mungkin dua itu banyak kali ya Kita ada satu lagi Bahwa sesudah kejadian itu Kemudian maulah digugat Oleh penjaga rumah Dan juga merangkap supir Dari atalarik Kita panggil pengacaranya Pak Hamdan Silahkan Pak Hamdan SH Oke kita mau Ini kalau masalah hukum Kita ke Pak Hamdan Pak Hamdan Sebetulnya Ini agak bingung gitu ya Kan Marwah bilang tadi Ini kan masih Dan saya juga berpikirnya begitu ya Kalau saya ya Kan belum ada apa-apa Belum cerai gitu ya Kenapa susah gitu masuk Kalau dari sisi hukum Sebenarnya kayak gimana sih Silahkan Marwah Sesungguhnya Apakah ini sudah Putus ceria atau belum Yang namanya hak Untuk melihat anak itu Di dalam hukum itu Equal Equal Sama Sama Dan Kita punya hak Atau right visit Jadi upaya-upaya Yang dilakukan oleh Mbak Marwah Dalam hal ini Itu adalah legal Legal ya Legal sekali Kenapa Karena dia berusaha Untuk menjeguh anaknya Waktu menjeguh anaknya juga Dia izin sama Pak RT Dirampingi lagi Sama Mbak Binkab Di Maspol namanya Sebenarnya tidak ada masalah Hanya saja Mereka tidak memberikan Marwah untuk melihat anaknya Itu permasalahannya Tapi Ini kan Memang komunikasi kamu Sama Ari kan Tidak bisa Tapi bisa lewat pengacaranya Kenapa kamu tidak menghubungi Pengacaranya Saya berapa kali Menghubungi pengacaranya Untuk urusan barang Ya Dan Dari pas urusan barang itu Saya sudah kecewa Kak Ros Karena Nggak nempatin janji Gitu Dan saya merasa Di sini Komunikasi tidak berjalan dengan baik Dan yang kedua Apa yang perlu saya Koordinasiin Kalau saya mau datang Ke rumah saya sendiri Dan bertemu dengan Anak saya sendiri Saya rasa itu Nggak ada urusannya Sama pengacara Gitu Nah ini tapi Kemudian berakibat Ada laporan gitu Kamu dilaporkan Bisa cerita itu Seperti apa Iya Emang benar kamu Ngancam ke tebak Kalau ngomongan Saya laporin polisi gitu Ada kalimat seperti itu Enggak Saya bisa pastikan itu Nggak ada Jadi memang posisinya itu Orang yang melaporin Ini adalah Driver Yang kerja sama saya Kerjanya sama kamu Yes Itu yang nganterin saya syuting Dari bulan November Gitu Driver ini Dan dia ini memang Saya nggak ngerti kenapa Mendukung Waktu Arik ngambil anak Apa segala macem Sampai akhirnya dia bertahan kerja Dan saat itu Saya yang Pak buka dong Gerbang Santai aja dong Iya Ibu sama siapa Bu datang Amma papa Amma kakak Saya mau ketemu Mas Syarif Mas Syabira Tolong bukain gerbangnya Oh maaf bu Saya nggak bisa Kenapa Ya nggak bisa Saya dititipin bapak Nggak boleh nerima tamu Kok tamu sih Saya ini yang punya rumah loh Tamu dari mana Saya bilang Saya emang udah mulai Emosi karena Apaan sih Gitu kan Habis itu akhirnya Dia bilang Oh yaudah bu Ibu tunggu sini dulu Saya mau lapor Sama Mau tanya Sama kakaknya bapak Yang katanya dikasih Amanah Ya kan Terus akhirnya aku bilang Urusannya apa Itu rumah saya Dan bapak Nggak ada urusannya Sama kakaknya bapak Pak Bapak Ngerti hukum kan Ini bahasa saya ya Kalau emang bapak ngerti hukum Bapak salah Ngelarang saya masuk ke rumah saya sendiri Titik Itu bahasa saya Nggak ada ngancam Kalau bapak Nggak bukan saya laporin Polisi Nggak Ngapain saya ngancam Posisinya sebelahnya juga Udah ada Mbak Binsa kok Dia lihat gitu Nah ini kalau Cara hukum tadi Legal ya sebetulnya ya Tapi ini memang Kalau dalam proses gitu Apa istilah Ada yang mengajukan gugatannya Kan memang posisinya Agak bingung gitu ya Pak Pengacara Harusnya tuh Baiknya gimana sih Kalau Mau bertemu itu Ada cara baiknya lagi Nggak sih Sebenarnya Tetap ada jalan Tetap ada jalan Harusnya Kalau ada keinginan Hanya kan Permasalahannya ini Berawal dari gugatannya Marwah Yang minta cerai Sehingga Salah satu jalan mungkin Dari pihak masari Ya anak lah yang dia Pegang dulu Oke Tapi Yang ingin saya Sampaikan di dalam Marwumpi ini bahwa Biasa kalau orang tua Berkomplik itu Korbannya pasti anak Oleh sebab itu Sesungguhnya Anak itu harus kita lindungi Prinsipnya adalah The best interest of child Anak itu harus aman Dilindungi Dan Orang dewasa Tidak boleh menggunakan Anak untuk kepentingan Pribadi orang dewasa Oke Tetapi orang dewasa Harus membuat Keputusan terbaik Bagian anak Itu yang penting Oke baik Coba kita lihat Ini ada statement Dari pengacaranya Atalarik ya Apa tanggapan Marwah Mengenai statement ini Kita lihat Nah pada tanggal 11 April 2017 itu Marwah datang ke rumah Marwah ini datang dengan Bapaknya Dengan dengan kakaknya Dan bawa lagi satu rombongan Di mobil Buang mobil Nggak ngerti kita siapa Yang nggak tahu Maksudnya apa Tidak menyampaikan Maksudnya mau apa Dia mau masuk rumah Tentu kan penjaga rumah Bilang saya kan Diamanahin untuk Tidak membuka rumah Siapapun datang Apalagi pada Satu jam 3 sore Itu tidak ada Orang di rumah Kecuali anak-anak Dengan The visitor Yang melaporkan itu Adalah si korban Si korban ini Penjaga rumah itu Dan supir itu Merasa tertekan ya Ketakutan dia Sampai dia mau pulang kampung Pada hari itu juga Oke Oke Satu rombongan mobil Itu serombongan mobil Siapa itu Saya nggak tahu Nggak ada ya Tidak ada Jadi kalau yang Gatakan tertekan Kamu sempat ada Ada kontek-kontekan Dengan Driver kamu itu Dia cerita Bahwa dia tertekan Gitu nggak Ada Yang saya tahu Itu kan bikin laporannya Tanggal 17 April Alis Senin Tanggal 16 April Driver itu Masih SMS saya Dia pagi-pagi Miss call saya Tiga kali Nggak keangkat Akhirnya saya SMS Ada apa Dia bilang Bu Ibu Kira-kira masih mau balik Nggak sama Bapak Pak Saya udah nggak mau balik Bapak tahu Saya udah masukin ini Kerana hukum Dan ini bukan Masalah Bukan urusan Bapak Nggak Bu Saya cuma minta maaf ya Ibu itu orang baik Saya sayang sama Ibu Saya sayang sama keluarga Ibu Saya mohon maaf ya Sebesar-besar Dan mungkin SMS terakhir saya Aku nggak paham saat itu Maksudnya apa sih Kok nggak ada yang nggak ada hujan Di SMS kayak gitu Ternyata besoknya Saya dengar ada laporan Dari dia Di laporan Kalau ini yang mengenangani Siapa kuasa hukumnya Sama Pak Dan juga Iya Sama ya Pak Orangnya masih ada nggak Pak Kalau drivernya masih ada Kami sudah pernah dengan Mbak Marwa ke Kapol Base Dan kita memang sudah mengecek Betul ada laporan Ada laporan seperti itu Perbuatan tidak menyenangkan Perbuatan tidak menyenangkan Bagaimana Marwa menghadapi itu Dan Ada satu hal lagi yang mau diklarifikasi oleh Marwa Agar mengenai list barang-barangnya Begitu ya Yang pernah diposting oleh Atila di Instagram Kita akan bahas lain berikutnya Tetapi rumpi Saya berangkat umroh Itu sendiri Saya ingin mencari jawabannya Seharusnya umroh ini Harus bersama dengan Isri saya Marwa Namun dengan adanya bugatan Dia tidak bisa ikut sama saya Saya harus lanjut Dengan perjalanan saya Kamu ada yang mau ditanggapi lagi Dari penyataan Pak Junaidi tadi Mengenai rumah Keadaannya Gak ada siapa-siapa Cuma ada anak-anak Babysitter Iya itu dia Makanya Kalau misalkan Pak Junaidi sendiri bilang Saat aku datang Rumah itu kosong Kenapa aku gak boleh masuk Ibunya Dan itu kan udah Satu tanda Kalau anak aku gak Dipikirin Kalau bapaknya umroh Terus sama siapa Dengan siapa Seperti itu Oke Kamu sebenarnya Kalau misalnya nih Misalnya ya Kan kemarin kita tanya Sama Pak Junaidi Gimana caranya sekarang Kalau mau ketemu anak Kan ada postingan dari Ari kan Anak-anak baik-baik saja Dan menunggu Uminya pulang Kamu baca gak postingan itu? Ada temanku yang kirim sih Ada yang kirim Apa tanggapan kamu? Iya video yang tadi ditayangin Itu membuktikan semuanya kok Dan memang Saat di ruang mediasi juga Aku sempat omongin Hal untuk ketemu sama anak Dan memang Lagi-lagi Arik itu Melepaskan tangan Ke Pak Junaidi Jadi kalau memang Aku mau ketemu anak Harus dengan Konfirmasi ke Pak Junaidi Harus dengan Perjanjian dulu Atau segala macem Kok Ya menurut aku sih Kayaknya gak perlu ya Gitu Karena Aku mau datang ke rumahku sendiri Secara KTP Kartu keluarga itu masih alamat aku loh Karus Kayak gitu Dan itu anak aku sendiri Kenapa aku harus klarifikasi Dan aku harus Minta izin Minta izin dulu Poinnya dimana Emang Kenapa Kalau misalnya kamu coba Apa yang kamu takutkan Kalau kamu coba Tanya ke Pak Junaidi Yang pertama Aku keberatan Karena pasti mereka akan Memperbolehkan aku ketemu Tapi di rumah itu Gitu Aku keberatan Aku maunya Kalau emang Kamu mau temuin aku sama anak Datang aja ke rumah Papa Gitu Kamu punya mobil Kamu punya mobil Kamu punya supir Gitu Apa yang kamu takutkan Kalau kamu harus ketemu dia di rumah itu Aku gak siap aja Aku udah Udah gak siap Aku Gak mau lagi ke rumah itu Dan memang Orang-orang disana Bikin aku gak nyaman Gitu Seperti yang terjadi Pas aku ulang tahun Kan Yang Ada postingan juga Bilang Kalau anak aku udah nunggu Di rumah Dengan kue ulang tahun Gitu Ya kalau menurut aku itu Gak masuk akal ya Kak Ros Sekarang posisi dia Lagi gak disini Dan dia tau Memang itu ulang tahun aku Kalau emang dia niat Untuk Mempertemukan aku Dengan anak Bawa aja anak aku Ke rumah papa Aku gak kemana-mana kok Bahkan pas ulang tahun itu Aku inget banget Aku on the phone Sama rumpi Pas ulang tahun itu Jadi Kalau emang bener Niat dia sebaik itu Untuk mempertemukan aku Sama anak Silahkan bawa ke rumah Tapi kan itu gak pernah terjadi Yang ada cuma dibesar-besarkan Betapa anak nungguin aku Dan aku gak pernah Mudateng Kayak gitu Tapi kan itu nanti Juga akan menjadi Apa ya Argumentasi dari pihak Arik Bahwa Kenapa sih gak mau dateng ke rumah Ini tuh ini rumah kamu Kenapa begitu berat Apa yang kamu takutkan Selain kamu tidak nyaman Kamu takut kamu tidak bisa apa Kalau kamu dateng ke rumah itu Ya pasti setiap tempat itu Ada memori Dan memang Aku ini bukan tipe orang yang cengeng Jadi ketika tanggal 27 Februari itu Aku sudah memutuskan Untuk keluar dari rumah Ya sudah Memang berarti aku sudah give up Gitu Dan Dan kembali ke situ Artinya Aku harus mengenang semua memori-memori Dan Melakukan pertemuan-pertemuan Dan aku gak siap Gak siap Takut Berubah pikiran Enggak Bukan takut berubah pikiran Takut Takut sakit aja Gitu Takut sakit lagi Takut sakit lagi Dan itu yang kamu masih belum siap Lebih sakit daripada Gak ketemu anak Gimana ya Karena udah menyangkut hati sih Karos Udah menyangkut hati Dan memang Kenapa sih gitu Kenapa dia harus bersih keras Kalau mau ketemu anak Harus di rumah itu Aku gak ngerti poinnya apa Karena rumah papaku juga Alhamdulillah sangat memadai Fasilitasnya juga ada Kenapa dibuat sulit Gitu Kalau emang dia mau sama anak Silahkan Abisin waktu di rumah itu Kalau emang aku yang mau sama anak Yaudah Aku maunya di rumah papah Kayak gitu Untuk menunjukkan itikat Kalian berdua bahwa Kalian tetap akan menjadi orang tua Apapun yang terjadi Ada artikel nih Atalarik Syah sebut Sanya Marwah gagal jadi ibu Begitu Artikelnya begitu Artikelnya ya Kamu sudah baca artikel ini Udah Ya memang itu pernyataan aku kok Pernyataan kamu Itu maksudnya aku yang cerita Dia bilang begitu Iya Dia Waktu aku komplain Kenapa sih kamu gak mau Pertemuin aku sama anak Apa segala macem Dan jawaban dia adalah Kamu udah gagal jadi ibu Kamu adalah contoh yang buruk Buat Syarif dan Syabira Dan Kamu gak usah khawatir Kalau untuk sosok ibu Aku bisa dapetin yang lebih baik Apa perasaan kamu ketika mendengar Kata-kata itu Ya pastinya aku Aku sedih banget Dan aku sakit Gitu kan Karena Aku bisa pastiin disini Gak ada satu orang pun Yang bisa sayang Dan ngurusin anak aku Lebih baik dari aku Gitu Karena Syarif dan Syabira itu memang Udah segalanya buat aku Dan aku akan melakukan apapun Untuk mereka kok Gitu Dan keputusan aku untuk berpisah Dengan mas Arik ini Juga untuk kebaikan mereka Kamu sudah pernah sebutkan Juga untuk kebaikan mereka Kamu yakin pasti bahwa Keputusan berpisah ini Pasti baik untuk mereka Iya Aku udah pikirin itu matang-matang Pikirkan itu Sudah yakin Karena pernah melihat Sesuatu kejadian contoh Atau Atau Dugaan atau apa Karena aku tahu Ada Hal-hal yang gak bisa aku Kendalikan Dan menurut aku itu Gak bisa berubah Jadi lebih baik Aku mundur aja gitu Yang tidak bisa kamu kendalikan Itu berarti berasal di luar dari kamu Atau dari diri kamu Di luar dari kamu Itu yang tidak bisa kamu kendalikan Dan kamu milih mundur Dan menurut kamu dengan itu Akan lebih baik buat anak-anak Iya Dan untuk diri aku juga Dan untuk diri kamu juga Dan menurut kamu Problem itu Masalah itu Sesuatu yang tidak bisa Kamu kendalikan Itu bisa Hilang atau teratasi Dengan kalian berpisah Seenggaknya ketika aku sudah berpisah Hal itu gak menjadi masalah aku lagi Oh hal itu tidak menjadi masalahmu lah Iya Masih menjadi masalah anak-anak Mungkin iya mungkin gak Mungkin iya Tapi kalau anak-anak bisa aku asuh Insya Allah enggak Sudah berapa lama berarti Sekarang kamu belum bertemu anak-anak Terakhir aku ketemu 25 Maret 25 Maret Berarti Satu bulan Satu bulan sudah Apa yang paling kamu ingin lakukan pertama Kalau ketemu sama anak-anak Pastinya Banyak hal ya Dan memang Banyak momen-momen juga Yang udah aku lewatin Sama mereka Dan Pastinya itu Membuat aku sedih banget Kayak gitu kan Kalau ditanya banyak momen Yang mau dilakuin Banyak banget sih Karena Terus terang Aku sampai sekarang Gak bisa hilangin rasa guilty aku Karena aku gak bisa Selalu sama mereka Gitu kan Terutama Syarif Kayak aku gak bisa Ambil rapotnya dia Aku gak bisa Nemenin dia Ada acara sekolah Atau segala macem Gitu Aku kangen aja Sika Ros Kayak misalkan Aku bangun pagi Tiba-tiba disambut Sama mereka Kayak gitu kan Terus Digerecokin Sama mereka Kayak gitu Terus Karena aku Lima tahun nikah Sama Arik Itu aku gak pernah Sekalipun Ngambil job Di luar kota Jadi aku full Di rumah Itu udah Konsekuensi aku Yang aku ambil Karena aku Memang gak bisa Meninggalkan mereka Gitu Kenapa kamu tidak Mencoba menemui Mereka di sekolah Aku udah sempat Kepikiran Untuk mau Jemput Syarif Atau sempat ketemu Cuman Syarif lebih sering Gak sekolah Gitu Itu aku dapet Laporan resmi Dari pihak sekolah Karena aku selalu cek Syarif sekolah gak Syarif masuk sekolah gak Dan Banyakan gak masuk sekolah Kenapa ada Saya tanya kenapa Dibilang cuma ada Laporan izin Izinnya apa Entah itu pergi Atau Sakit Aku gak tau Gitu Ini ada beberapa Tayangan Mengenai Anak-anak Marwah Dan antelari Kita lihat Seperti apa sih Halo Kita lagi Having lunch Di kata Paling kesul Mereka Diriku Dengan tangan Sebutkan Seberapa Kangennya Kamu Dan inginnya Kamu bertemu Anak-anak Gede-gedenya lah Seberapa Tidak maunya Kamu datang Ke rumah Si Bino Kalau memang Seberapa Sebenarnya itu Gak terlalu besar Tetapi Semakin kesini Aku semakin Lihat Kalau Kayaknya Pihak sana Yang bikin tegang Yang membesarkan Masalah Yang bikin tegang Kayaknya Kehadiran aku Di sana Kayak sebuah Ancaman Gitu Jadi ya Gak mau aja Gak mau aja Kira-kira Apa yang membuat Kamu Lebih siap Seandainya Tidak ada jalan lain Selain datang Ke sana Ya pastinya Kalau memang Tidak ada pilihan lain Aku akan lakukan itu Tapi yang pasti Buktiin aja lah Kalau emang mereka itu Pegang omongan mereka Aku boleh masuk Dan aku diperlakukan Dengan baik Dengan semestinya Kalau aku ini adalah Ibu dari anak-anak itu Ayo kita buktiin Mereka Ya Karena yang terakhir Saya datang Yang ngelarang saya masuk Ya kakaknya Ari kan Jadi saya disini Sudah punya anggapan Kalau mereka yang Juga setuju untuk Menghalangi Saya ketemu sama anak Tiga hal Tiga kata Yang bisa kamu gambarkan Dari perjalanan Pernikahan kamu Pengalaman yang berharga Hadiah terindah Karena ada Syarif dan Sabira Dan Belajar menjadi seorang wanita Belajar menjadi seorang wanita Karena? Karena dengan pernikahan itu Aku sudah merasakan Menjadi seorang istri Aku pernah merasakan Menjadi seorang ibu Di saat aku juga tetap Bekerja gitu Jadi kalau dibilang wanita itu Makhluk yang sangat kuat Dan hebat Memang iya Apa yang kamu Pelajari? Pendewasaan diri kamu Apa ketika menjalani Berbagai masalah ini Sania? Yang pasti Memang kita harus Selalu Bersyukur Atas apapun yang terjadi Dalam hidup kita Karena Aku percaya Apapun yang terjadi Itu pasti memang Mempunyai Hikmah tersendiri Mungkin hari ini Aku masih komplain Kayak Kenapa sih Aku harus begini Mengalami kegagalan Dan aku harus membuat Anak aku Dalam posisi yang Seperti ini gitu Cuman Aku yakin Dengan sabar Dan dengan kekuatan Insya Allah Semuanya akan Menjadi lebih baik Dan memang Di saat kita Memang sudah sangat terpuruk Gak ada pilihan lain Selain menjadi kuat Udah nih Yakin Gak mau rujuk lagi Enggak Mungkin video ini Bisa membuat kamu Melihat lagi Ada hal yang Indah juga Yang dikenal Tiga hal yang kalian lakukan Kalau pasangan kalian Lagi ngambek Ayo Marwa Kalau dia lagi ngambek Arik lagi ngambek Kamu ngapain Aku ngegeri yang Bebe Pokoknya Ampe dia baik Ampe dia baik Itu satu Dua Kalau gak mempan Lebih Nangis-nangis Senjata nomor dua Oh nomor tiga Senjata Kalau gak mempan juga Kunci pintu Jadi jangan sampai lewat dari dua ya Masih ada terasa yang sakit disitu Apa yang kamu rasakan ketika kamu lihat itu Ya memang Saya gak bisa pungkirin Ada masa-masa bahagia Kalau emang gak ada masa-masa bahagia Gak mungkin saya punya anak dong Kayak gitu kan Cuman memang Masalah ini memang sudah dari awal menikah Carlos Dan Arik tau banget Kalau itu menjadi sebuah masalah untuk aku Dan ternyata Selama lima tahun menikah Masalah itu Tetap ada Dan aku rasa lima tahun Waktu yang pas dan cukup Untuk aku kasih kesempatan Kalau masalah itu Bisa diatasi Oleh Arik Aku gak akan mundur Kamu gak akan mundur Kalau masalah itu bisa diatasi Dan memang Itu Udah menjadi omongan dari awal Kalau Akan diatasi Tapi kenyataannya gak Kalau dia datang lagi Oke saya atasi masalah ini Kepercayaan dan kesabaran saya udah habis Oke Oke Baik ini Coba kita Pengen tanya Ini ada beberapa sifat Apakah ini Atalarik banget Atau bukan Atalarik banget Romantis Bukan atalarik banget Penyabar Bukan atalarik banget Mengayomi Atalarik banget Bijaksana Bukan atalarik banget Perhitungan Atalarik banget Setia Menjebak ini ya Aku cuman tanya Setia Wallahualam Pengertian Bukan atalarik banget Judgemental Atalarik banget Temperamental Atalarik banget Dari semua ini Mana yang kamu juga Keras kepala Apa tadi aku lupa Romantis Enggak Penyabar Iya Mengayomi Enggak juga Bijaksana Mungkin Perhitungan Enggak Setia Insya Allah Pengertian Iya Judgemental Kadang-kadang Temperamental Kadang-kadang Oh iya Jadi ini mungkin ketemunya Oke Kita masih Akan berbicara Dengan Sanya Marwa Dan masih ada Satu tamu lagi Namanya juga Kak Ros Setelah berikut Wujan kemana-mana Tetap di rumpi Rosalina Binti Musa Satu yang lebih akrab Disapa Kak Ros Penyanyi asal Singapura Yang lahir 9 Juni 1971 Ini mulai dikenal di Indonesia Sejak tahun 2015 Saat menjadi salah satu juri Kontes dangrut Seringnya memberi jargon Beri tepuk tangan yang gemuruh Kepada para kontes Dan membuat ia berinisiatif Membuat lagu dengan judul itu Di tahun 2002 Kak Ros menikah Dengan seorang pria Bernama Farid Boy 11 tahun menikah Di tahun 2013 Putra mereka Lahir dan diberi nama Wildan Siapkah Kak Ros Meneliti karir Dan bersaing dengan Penyanyi dangrut Indonesia Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi Nose Group Kak Ros Kak Ros Ada rumpifikasi buat Kak Ros Yang ini Bukan yang ini Oke ini ya set Sejak jadi juri program Dampdod Sifat Kak Ros Berubah katanya gitu Iya Berubah ya Iya Ada yang berubah Saya rasa saya sama aja Dari dulu sampai sekarang Saya sama Apa itu Manja Manja Lalu 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 Nengnong 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 Kok apa Nengnong Nengnong Suka nangis Oh suka nengnong Iya Terus abis itu Apa ya Saya suka senyum Oh suka senyum Manja Suka nengnong Dan suka nangis Benarkah Kak Ros ini Ingin menyaingi Inul Daratista Ingin apa Menyaingi Melebihi Inul Daratista Allahu Akbar Siapa itu yang ngomong gitu Aku tadi barusan Oh oke Gak lah Saya ini Gimana ya Perasaannya itu Kayak W.O.W. Wow Diundang di Indosiar Ups Iya 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 Lalu lalu Lanjut Lanjut Di DAA Di Indonesia Dan Hanya untuk berkarya Menyerikan lagi Irama dangdut Di sini Dan juga di Singapura Sebelumnya Ada gak penyanyi dangdut Indonesia Yang Kak Ros suka Kak Ros suka Umi Elfi Sukaisi Oh terus Siapa lagi Kak Ros belajar Lagu dangdut itu Bila saya nonton Umi Sukaisi Coba contoh Mana mungkin Suamiku pulang ke rumahmu Suamiku di Singapura Tak mungkin pulang di rumahmu Mungkin saja dia pulang ke rumah Ada artikel lagi Ada artikel lagi Oh setelah yang saat ini kita bahas Tetap di Rupi No Secret What Kak Ros Ada artikel lagi Kak Ros Kak Ros Ini artikel punya Kak Ros D.A.A. Siapanen followers Instagram Berkat Fahru Razi Dua kali kontes dia Yang punya Instagram Sudah 1 juta followernya Jadi itu mungkin Jumur ya Kok bisa Kak Fahru Razi Ngapain Fahru Razi emangnya Karena Fahru Razi itu ada Instagram Masa itu Kak Ros gak ada Kak Ros udah uninstall Karena ribet Kak Ros ada anak kecil Kan dulu Jadi udah ada Facebook Habis ada Instagram Ah udahlah Sibok aja saya uninstall Tapi di A1 itu Setiap hari itu mereka tanya Penggemar itu tanya Kak Ros Akun Instagramnya apa Fahru lah Kak On lah Instagramnya Alah aku malas lah Hari kedua Kak On lah Instagramnya ramai Orang tanya Alah malas lah Masa hari ketiga Barulah saya install Hari ketiga Kari empat Saya ingat lagi Masa itu saya cuma ada Seribu dua followers Yang dari Singapura Dalam masa seminggu Dia udah naik Seratus ribu followers Buat yang nanya Buat yang nanya Instagram saya apa Fanny Rose Oke baik Kak Ros terima kasih buat ceritanya Terakhir buat Samia Marwa Kalau ketemu Arik Kamu mau ngomong apa Kak Arik Harapannya apa Ya harapannya pasti Aku cuma mau pesen doang Ini yang berpisah adalah Kita sebagai pasangan Tapi bukan kita sebagai orang tua Jadi tolong Jangan jadikan Anak itu sebagai Poin kesulitan Atau Apapun lah Karena memang Aku tetap punya hak Sebagai ibu Untuk ketemu sama mereka Dan tolong Buka komunikasi lagi Daripada Kita berbalas pantun Di media sosial Oke Kasih tepuk tangan Membuat tamu-tamu saya Samia Marwa Terima kasih Dua bulan terbaik Buat anak-anak kalian Dan kalian berdua ya Kak Ros Terima kasih Kak Ros Terima kasih Kak Ros Terima kasih buat anda semua Jangan lupa Sini sampai Jumat Ketemu saya lagi Kak Ros Di acara Rumi Dia masih bilang Enggak pak nyari Cuma mau ke mall Aku yang teriak-teriak Di samping Pak enggak Pak enggak Itu Arik Mau bawa pulang Ke Cibinong Pak Aku bilang kayak gitu Abis itu papa bilang Rik tunggu deh Rik tunggu Tenang Papa sebentar lagi Sampai Nanti Kalau misalnya papa sampai Kita omongin semua Biar sama-sama enak Enggak kayak gini caranya Oh enggak bisa pak Arik mau sama anak-anak Dah ditutup teleponnya Aku saat itu shock banget Aku enggak tahu Mesti gimana Karena kalau aku mau Ngapa-ngapain Di situ ada anak aku langsung Dan aku lihat Si Syarif mukanya udah putih Udah putih yang benar-benar Bingung nih Apa sih ada apa Kayak gitu Akhirnya aku bilang Tolong dong caranya Enggak kayak gini Aku bilang kayak gitu Akhirnya Kita berdebat lah Berdebat di mobil Akhirnya aku putusin untuk Aku tetap enggak mau ikut Karena aku memang Enggak mau kesana Gitu Dan akhirnya dia bawa Anak-anak Dan dari situ Sampai sekarang Aku cuma baru ketemu Sekali Pas ulang tahun Syarif Oke Jadi pasca kejadian itu Komunikasi masih ada tuh Antara kamu dan Arik Atau kamu komunikasinya Lewat suster Atau bagaimana Langsung sama Arik Kalau komunikasi sama Arik Terus terang Aku batasin Karena Aku sakit hati Kak Ros Karena dia udah kayak gitu Sama aku Dan aku Emang pure Mengandalkan Komunikasi lewat suster Karena susterku juga Kebetulan udah kerjanya Tahunan Dan dia udah kenal aku banget Jadi Walaupun aku sempat kecewa Mereka Karena Kayak berasa Dihianatin Gitu Dan Begitu tanggal 25 Maret Pas ulang tahun Syarif Surat hugatan sampai Ke rumah Arik Dan Langsung dibesar-besarkan Dia bilang Oh ini Hadiah ulang tahun Buat anak kamu Aku bilang Gak ada sejarahnya Orang itu bisa ngatur Ngasih gugatan ke rumah tuh Tanggal berapa Kan itu bukan urusan aku dong Aku cuman Mendaftarkan gugatan Tanggal 14 Maret Surat itu nyampe ke rumahku Tanggal 25 Maret Bukan urusan aku Gitu Apa yang terjadi Sesudah dia menerima surat gugatan Setelah dia menerima surat gugatan Disitu langsung Dia blok semua Karena bahasa dia Ini udah masuk ke ranah hukum Dan Kamu masukin hak asu anak Dia bilang Jadi dia keberatan Karena aku masukin Minta cerai Dan minta hak asu anak Dia keberatan Karena Dia anggap Aku ini menguasain anak Jadi dia blok Komunikasi aku sama anak Gitu Jadi itulah Awal mula Komunikasi kalian Terputus Iya Oke Kemudian Kita lihat juga Ada sebuah video gitu ya Ini video yang ngambil Siapa kakak kamu ya Iya yang di mobil Di mobil ya Waktu Coba kita lihat seperti apa Ketika Marwah ini mencoba Untuk datang ke rumahnya Talarik Saat itu Dan apa yang terjadi Kita lihat Mana surat puasanya Saya di paket Surat puasanya pak Pak ada dok Pak ada Pak ada Oh pak ada Kalau gitu gini aja Tunggu pengacara aja Tunggu pengacara aja Ini hak saya Tunggu pengacara Ini hak saya 50% Ada duit saya disitu Harta bono gini Oke mungkin Ini orang cuma tau videonya Tapi gak tau Sebetulnya ceritanya bagaimana Ini gimana sih Awalnya tuh gimana Kamu datang sama siapa Kenapa tiba-tiba Ada sosok polisi disitu Oke Jadi awalnya adalah Aku udah gak bisa Nahan rasa rindu Aku sama anak Akhirnya aku mikir Gimana caranya Untuk Aku bisa ketemu sama anak Dan aku pikir disini Aku sama sekali Udah gak mau Yang namanya ribut Aku cuma mau damai aja Karena aku pikir Gak penting lah Ribut-ribut kan Akhirnya aku cari jalan tengah Yaudah deh Untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Aku berpikir Lebih baik Kalau aku Datang Izin dulu ke Pak RT Izin ke Pak RT Izin ke Pak RT Bilang Pak Ini saya sekarang Mau datangi rumah saya sendiri Yang posisinya masih rumah saya Cuman Saya liat kayaknya Saya gak tau Ibaratnya orang di dalam tuh Welcome atau gak sama saya Jadi mending Bapak ikut deh Kalau emang ada apa-apa Kan Bapak bisa jadi saksi Dan Bapak bisa liat Pak RT-nya nih Pak RT Akhirnya Pak RT memutuskan untuk Yaudah kita ajak aja Babinsa Dan memang Fungsinya hanya untuk Memantau Gak ada Gak jaga kalau terjadi Perselitian gitu ya Seperti itu Babinsa Babinsa Dan itu bukan polisi Jadi itu salah ya Dan yang kedua Disini perlu aku tekenin Kenapa aku memutuskan Cara seperti itu Biar Pihak sana juga merasa aman Aku gak mungkin Ngapa-ngapain Karena aku bawa Babinsa Orang ketiga yang netral Yes Karena aku gak ada niat Untuk bikin heboh Aku mau ngambil anak aku Aku mau culik Gak sama sekali Dan pertimbangan aku adalah Saat itu Arik Umroh Karus Kalau memang Posisinya bapaknya ini Gak bisa mengasuh Harusnya kasih aja ke ibunya Karena posisinya Aku siap lahir batin Untuk ngurus anak aku Dan kamu bersama keluarga Yang datang waktu itu adalah Aku Papa Dan kakakku Laki perempuan Kakakku perempuan Papa yang bawa mobil Kakakku di sampingnya Dan kakakku yang video ini tuh Oke Jadi itu ya Jadi kemarin Soalnya ada simpang sir Oh ma'rah bersama banyak orang Dan polisi Aku juga gak ngerti Pernyataan banyak orang itu siapa Dan dari mana aku gak paham Mungkin dua itu banyak kali ya Iya Kita ada satu lagi Bahwa sesudah kejadian itu Kemudian maulah digugat Oleh penjaga rumah Dan juga merangkap supir dari Atalarik Kita panggil pengacaranya Pak Hamdan Silahkan Pak Hamdan Esha Oke kita mau Ini kalau masalah hukum Kita ke Pak Hamdan ya Pak Hamdan Sebetulnya Ini agak bingung gitu ya Kan Marwah bilang tadi Ini kan masih Dan saya juga berpikirnya begitu ya Saya Kak Rose Inilah Rumpi No Secret Dan hari ini spesial Eksklusif Sania Marwah hadir Untuk menjelaskan Hal-hal yang simpang sir Di luar sana Secara live Langsung saja kita panggil Inilah Sania Marwah Silahkan Kasih tepuk tangannya Mana dong buat Halo Apakah gue Aduh makin ini ya Langsing ya Oke Baik Sebelum kita Ngobrol sama Sania Marwah Kita lihat dulu update Profilnya berikut ini Sania Marwah lahir Di Jakarta 5 April 1991 Mengawali karir Di tahun 2005 Saat menjadi juara Dua cover majalah remaja Kemudian merama dunia akting 10 Februari 2012 Arik dan Marwah Menikah dengan beda usia 18 tahun Dan dikaruniai Dua orang anak Yaitu Syarif Muhammad Fajri Dan Aisyah Sabira Di tanggal 14 Maret 2017 Marwah melayangkan Gugatan cerai Marwah sempat memposting Kekecewaannya Karena semua jalur komunikasinya Terhadap Arik Dan anak-anaknya Diblokir Dan tentang perlakuan Arik Terhadap barang-barangnya Adik atau larik Yaitu Atila Syah Mengomentari agar Marwah Jangan berakting Di sosial media Dua pekan lalu Beredar video Marwah Yang sedang mendatangi rumah Arik Dan membawa polisi Dalam video itu Tampak Marwah sedang berargumen Dengan salah satu sodara Arik Yang tak mengizinkannya masuk Tunggu pengacara aja Oh maaf Ini hak saya Ini hak saya Marwah pun kemudian Mendatangi KPAI Untuk berkonsultasi Lantas seperti apa Tanggapan Marwah Terkait postingan Atal Arik Yang menyebut Jika kedua anaknya Menunggu kedatangan Marwah di rumah Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi News Oke Gimana Masih Sudah agak tenang Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Oke Mungkin ini ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi Orang banyak sekali berkomentar Mengatakan Masalah sendiri Kenapa kamu pergi dari rumah dan lain Seperti tidak membawa anak Mungkin bisa dijelaskan Bahwa awalnya ketika Itu waktu itu sebut telepon sih Marwah ya Menjelaskan Mungkin perlu dijelaskan lagi Pada saat itu kamu pergi ke rumah orang tua itu Untuk apa dan seperti apa kronologinya Marwah Ya jadi awalnya itu pada tanggal 27 Februari Aku itu emang meninggalkan rumah Dengan izin Arik Dan aku membawa anak-anak bersama aku Dengan suster-susternya juga Dengan supir yang ngantar Dan memang Keputusan aku untuk keluar rumah itu Sudah kupikirkan matang-matang Dan bukan tanpa alasan Gitu Jadi Aku rasa Arik disini juga tahu Kenapa aku mengambil keputusan itu Tanggal 27 itu Hari Senin Aku ingat banget Nyampe rumah papa Sekitar maghrib Habis itu aku minta sama Arik Tolong kasih aku waktu Untuk menenangkan diri Oke Ya Dan Selasa Rabu Seperti biasa Arik masih bisa Menghubungi anak-anak aku Beberapa kali juga Video call Dan aku juga ada SMS-an Namanya kontak terus Aku bilang kalau emang kamu kangen sama anak Datang aja ke rumah papa Aku bilang kayak gitu kan Tau-taunya hari Kamis pagi Jam 9 Dia datang Ke rumah papa aku Dan bisa dibilang Nyelonong aja Karena posisinya waktu itu Semua orang lagi di atas Dan Yang nerima itu orang yang kerja di rumah aku Dia langsung naik Dan dia langsung bilang Aku kebetulan baru bangun Kak Ros Karena itu jam 9 pagi kan Terus dia langsung bilang sama aku Kalau aku mau ajak anak-anak pergi nih Karena Sarif udah lama Nggak makan pizza Katanya gitu Akhirnya aku bilang Oh oke Mau kemana Mau ke mall deket rumah papa Terus aku lihat Tiba-tiba suster aku tuh kayak Udah siapin semua Dan Ngilang gitu Ini suster kemana sih Oh di bawah Lagi nyuapin Lagi nyuapin si Sabira Kan kayak gitu Tiba-tiba Udah proses cepet banget Aku bilang Coba kamu telepon papa dulu deh Karena papaku waktu itu posisinya Mau berangkat ke kantor Ampe puter balik Denger Arik dateng Akhirnya dia telepon papa Dia izin sama papaku Bilang kalau Pak Arik mau izin Ngajak Syarif dan Sabira jalan-jalan Terus abis itu Selesai dia telepon papa Aku tanya Kok kamu gak ajak aku Dia bilang katanya Aku mau kualitas sama anak Kan kamu udah puas Dari hari Senin Oke Terus akhirnya Aku punya feeling Kayaknya dia mau bawa ke Cibinong Kan ke rumah Aku bilang Udah aku ikut deh Aku langsung ganti baju Gak pake mandi Langsung ganti baju Dia langsung ke bawah Ketemu mamaku Mamaku udah nahan lagi Rik Jangan jalan dulu Tunggu papa Gak bisa ma Arik nih bapaknya Arik punya hak Oke Akhirnya mamaku juga gak bisa Ngomong apa-apa kan Dia masuk mobil Aku langsung ikut Masuk mobil Begitu aku masuk mobil Mobil udah langsung jalan Aku nengok ke belakang Di bagasi itu Barang anak aku Semua udah penuh Gitu Udah penuh Dan Aku shock Aku tanya sama suster Sus Kok barang semua dibawa Terus Arik ngomong Kita mau pulang ke Cibinong Kok kamu bohongin Aku langsung histeris dong Karena Aku gak siap Untuk pulang ke Cibinong Kamu gak siap Untuk pulang ke Cibinong Dan aku punya alasan kuat Kenapa aku gak mau Kesana lagi Gitu Akhirnya aku bilang Coba telepon papa Telepon papa Dia telepon papa aku Dan posisi dia masih bohong Sama papa Karena udah menyangkut hati sih Karos Udah menyangkut hati Dan memang Kenapa sih Kenapa dia harus bersih keras Kalau mau ketemu anak Harus di rumah itu Aku gak ngerti poinnya apa Karena rumah papa aku juga Alhamdulillah sangat memadai Fasilitasnya juga ada Kenapa dibuat sulit Gitu Kalau emang dia mau sama anak Silahkan Abisin waktu di rumah itu Kalau emang aku yang mau sama anak Ya udah aku maunya di rumah papa Kayak gitu Untuk menunjukkan itikat Kalian berdua bahwa Kalian tetap akan menjadi orang tua Apapun yang terjadi Iya Baik Ada Ada artikel nih Atalarik sebut Atalarik Syah sebut Sanya Marwah gagal jadi ibu Begitu Itu Artikelnya begitu Artikelnya ya Kamu sudah baca artikel ini Udah Apa Ya memang itu pernyataan aku kok Pernyataan kamu Itu maksudnya aku yang cerita Dia bilang begitu Iya Dia Waktu aku komplain Kenapa sih kamu gak mau pertemuin aku sama anak Apa segala macem Dan jawaban dia adalah Kamu udah gagal jadi ibu Kamu adalah contoh yang buruk buat Syarif dan Syabira Dan Kamu gak usah khawatir Kalau untuk sosok ibu Aku bisa dapetin yang lebih baik Apa perasaan kamu ketika mendengar kata-kata itu Ya pastinya aku Aku sedih banget dan aku sakit Gitu kan Karena Aku bisa pastiin disini Gak ada satu orang pun yang bisa Sayang dan ngurusin anak aku lebih baik dari aku Gitu Karena Syarif dan Syabira itu memang Udah segalanya buat aku Dan aku akan melakukan apapun untuk mereka Kok Gitu Dan keputusan aku untuk berpisah dengan mas Arik ini Juga untuk kebaikan mereka Kamu sudah pernah sebutkan Juga untuk kebaikan mereka Kamu yakin pasti bahwa keputusan berpisah ini Pasti baik untuk mereka Iya Aku udah pikirin itu matang-matang Pikirkan itu Sudah yakin karena pernah melihat Sesuatu kejadian contoh Atau Atau Dugaan atau apa Karena aku tahu ada Hal-hal yang gak bisa aku Kendalikan Dan menurut aku itu gak bisa berubah Jadi lebih baik Aku mundur aja gitu Yang tidak bisa kamu kendalikan itu berarti berasal di luar dari kamu Atau dari diri kamu Di luar dari kamu Itu yang tidak bisa kamu kendalikan Dan kamu milih mundur Dan menurut kamu dengan itu akan lebih baik buat anak-anak Iya Dan untuk diri aku juga Dan untuk diri kamu juga Dan menurut kamu Problem itu Masalah itu Sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan Itu bisa Hilang atau teratasi dengan kalian berpisah Seenggaknya ketika aku sudah berpisah Hal itu gak menjadi masalah aku lagi Oh hal itu tidak menjadi masalahmu lah Iya Masih menjadi masalah anak-anak Mungkin iya mungkin gak Tapi Kalau anak-anak bisa aku asu Insya Allah gak Oke Sudah berapa lama berarti sekarang kamu belum bertemu anak-anak? Terakhir aku ketemu 25 Maret 25 Maret? Berarti Satu bulan Satu bulan sudah Apa yang paling kamu ingin lakukan pertama Kalau ketemu sama anak-anak? Pastinya Banyak hal ya Dan memang Banyak momen-momen juga yang udah aku lewatin sama mereka Dan Pastinya itu membuat aku sedih banget Kayak gitu kan Kalau ditanya banyak momen Yang mau dilakuin banyak banget sih Karena Terus terang aku sampai sekarang gak bisa hilangin rasa guilty aku Karena aku gak bisa selalu sama mereka Terutama Syarif Aku gak bisa ambil rapotnya dia Aku gak bisa Nemenin dia Ada acara sekolah Atau segala macem gitu Aku kangen aja sih Misalkan aku bangun pagi Tiba-tiba disambut sama mereka Kayak gitu kan Terus Digerecokin sama mereka Kayak gitu Terus Karena aku 5 tahun nikah sama Arik Itu aku gak pernah sekalipun ngambil job di luar kota Jadi aku full di rumah Itu udah konsekuensi aku yang aku ambil Karena aku memang gak bisa meninggalkan mereka gitu Kenapa kamu tidak mencoba menemui mereka di sekolah? Aku udah sempat kepikiran untuk Mau jemput Syarif atau sempat ketemu Cuman Syarif lebih sering gak sekolah Gitu Itu aku dapet laporan resmi dari pihak sekolah Karena aku selalu cek Syarif sekolah gak Syarif masuk sekolah gak Dan Banyakan gak masuk sekolah Karena tak ada Saya tanya kenapa Dibilang cuma ada laporan izin Izinnya apa Entah itu pergi atau sakit Aku gak tau Gitu Ini ada beberapa tayangan Mengenai anak-anak marwah dan antelari Seperti apa sih? Kita lagi having lunch di Kandasam Udah, udah, udah Paling kesul juga Dengan tangan Sebutkan seberapa Kangennya kamu Dan inginnya kamu bertemu Anak-anak Saya ya Belum ada apa-apa Belum cerai gitu ya Kenapa susah gitu masuk? Kalau dari sisi hukum Sebenarnya kayak gimana sih? Silahkan malu Sesungguhnya Apakah ini sudah putus ceria atau belum Yang namanya hak Untuk melihat anak itu Di dalam hukum itu Equal Equal, sama Sama Dan Kita punya hak atau right visit Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Marwah Dalam hal ini itu adalah legal Legal ya? Legal sekali Kenapa? Karena dia berusaha untuk Menjeguh anaknya Waktu menjeguh anaknya juga Dia izin sama Pak RT Dirampingi lagi sama Babin Kapri Maspol namanya Sebenarnya udah ada masalah Hanya saja Mereka tidak memberikan Marwah untuk melihat anaknya Itu permasalahannya Tapi Ini kan Memang komunikasi kamu sama Ari kan Tidak bisa Tapi bisa lewat pengacaranya Kenapa kamu tidak menghubungi pengacaranya? Saya berapa kali menghubungi pengacaranya Untuk urusan barang Ya Dan Dari pas urusan barang itu Saya udah kecewa Kak Ros Karena Nggak nempatin janji Gitu Dan saya merasa disini Komunikasi tidak berjalan dengan baik Dan yang kedua Apa yang perlu saya Koordinasiin Kalau saya mau datang ke rumah saya sendiri Dan bertemu dengan anak saya sendiri Saya rasa itu Nggak ada urusannya sama pengacara Gitu Gitu Nah ini tapi kemudian berakibat Ada laporan gitu Kamu dilaporkan Bisa cerita itu seperti apa? Oke Iya Emang benar kamu ngancam ke Tebapak Kalau ngomongan saya laporin polisi gitu Ada kalimat seperti itu? Nggak Saya bisa pastikan itu nggak ada Jadi memang posisinya itu Orang yang melaporin ini adalah Driver Yang kerja sama saya Kerjanya sama kamu? Yes Itu yang nganterin saya syuting Dari bulan November Gitu Driver ini Dan Dia ini memang Saya nggak ngerti kenapa Mendukung Waktu Arik ngambil anak Apa segala macem Sampai akhirnya dia bertahan kerja Dan saat itu Saya yang Pak buka dong Gerbang Santai aja dong Iya Ibu sama siapa Ibu dateng Amma papa Amma kakak Saya mau ketemu Amma Syarif Amma Syabira Tolong bukain gerbangnya Oh maaf bu Saya nggak bisa Kenapa? Ya nggak bisa Saya dititipin bapak Nggak boleh ngerima tamu Kok tamu sih Saya ini yang punya rumah loh Tamu dari mana? Saya bilang Saya memang udah mulai emosi Karena Apaan sih? Gitu kan Abis itu akhirnya Dia bilang Oh yaudah bu Ibu tunggu sini dulu Saya mau lapor Sama Mau tanya Sama kakaknya bapak Yang katanya dikasih Amanah Ya kan? Terus akhirnya aku bilang Urusannya apa? Itu rumah saya Dan bapak Nggak ada urusannya Sama kakaknya bapak Pak Bapak Ngerti hukum kan? Ini bahasa saya ya Kalau emang bapak ngerti hukum Bapak salah Ngelarang saya masuk ke rumah saya sendiri Titik Itu bahasa saya Nggak ada ngancam Kalau bapak Nggak bukain saya laporin polisi Nggak Ngapain saya ngancam Posisinya Sebelahnya juga udah ada mbak Binsa kok Dia lihat gitu Nah ini kalau Cara hukum tadi Legal ya sebetulnya ya Tapi ini memang Kalau dalam proses gitu Apa istilah Ada apa Yang mengajukan gugatannya kan Memang posisinya agak Bingung gitu ya Bapak Pengacara Harusnya tuh baiknya gimana sih Kalau Mau bertemu itu Ada cara baiknya lagi nggak sih? Sebenarnya Tetap ada jalan Tetap ada jalan harusnya Kalau ada keinginan Hanya kan permasalahannya ini Berawal dari gugatannya Marwah Yang minta cerai Sehingga Salah satu jalan mungkin Dari pihak Masyari Ya anak lah yang dia Pegang dulu Oke Tapi Yang ingin saya Sampaikan di dalam Marwumpi ini Bahwa Biasa kalau orang tua Berkomplik itu Korbannya pasti anak Oleh sebab itu Sesungguhnya Anak itu harus kita lindungi Oke Prinsipnya adalah The best interest of child Anak itu harus aman Dilindungi Dan Orang dewasa Tidak boleh Menggunakan Anak untuk kepentingan Pribadi orang dewasa Oke Tetapi orang dewasa Harus membuat Keputusan terbaik Bagian anak Itu yang tentu Oke baik Coba kita lihat Ini ada statement dari pengacaranya Ata Larik ya Apa tanggapan Marwah Mengenai statement ini Kita lihat Nah pada tanggal 11 April 2017 itu Marwah datang ke rumah Marwah ini datang dengan bapaknya Dengan dengan kakaknya Dan bawa lagi satu rombongan di mobil Buang mobil gak ngerti kita siapa Yang gak tau maksudnya apa Tidak menyampaikan maksudnya Mau apa dia mau masuk rumah Tentu kan penjaga rumah bilang Saya kan diamanahin Untuk tidak membuka rumah Siapapun datang Apalagi pada saat itu Jam 3 sore Itu tidak ada orang di rumah Kecuali anak-anak Dengan The visitor Yang melaporkan itu Adalah si korban Si korban ini Penjaga rumah itu Dan supir itu Merasa tertekan ya Ketakutan dia sampai dia mau pulang kampung Pada hari itu juga Oke Oke Satu rombongan mobil itu Satu rombongan mobil siapa itu Saya gak tau Gak ada ya Gak ada Tidak ada ya mobil itu Gak ada Jadi kalau yang katakan tertekan Kamu sempat ada Ada kontek-kontekan dengan Driver kamu itu Dia cerita bahwa dia tertekan Gitu gak Gak ada Yang saya tau Itu kan bikin laporannya Tanggal 17 April Halil Senin Tanggal 16 April Driver itu masih SMS saya Dia pagi-pagi miss call saya 3 kali Gak keangkat Akhirnya saya SMS Ada apa Dia bilang Bu Ibu Kira-kira masih mau balik gak sama bapak Pak Saya udah gak mau balik Bapak tau saya udah masukin ini Kerana hukum Dan ini bukan masalah Bukan urusan bapak Enggak bu Saya cuma minta maaf ya Ibu itu orang baik Saya sayang sama ibu Saya sayang sama keluarga ibu Saya mohon maaf ya Sebesar-besarnya Dan mungkin SMS terakhir saya Aku gak paham saat itu Kak Ros Maksudnya apa sih Kok gak ada Gak ada hujan Di SMS kayak gitu Ternyata besoknya Saya denger ada laporan Dari dia Di laporan Kalau ini Yang mengenangani Siapa kuasa hukumnya Sama Pak Amdan juga Iya Sama ya Pak Orangnya masih ada gak Pak Kalau drivernya masih ada Kami sudah pernah Dengan Mbak Marwah Ke Kapol Base Dan kita memang Sudah mengecek Betul ada laporan Ada laporan seperti itu Perbuatan tidak menyenangkan Perbuatan tidak menyenangkan Bagaimana Marwah menghadapi itu Dan Ada satu hal lagi Yang mau diklarifikasi oleh Marwah Ada mengenai list Barang-barangnya Begitu ya Yang pernah diposting oleh Atila di Instagram Kita akan bahas Lain berikutnya Tetapi rumpi Saya berangkat Umroh Itu sendiri Saya ingin mencari jawabannya Seharusnya Umroh ini Harus bersama dengan Isri saya Marwah Namun dengan Adanya budatan Dia tidak bisa ikut Sama saya Saya harus lanjut Dengan perjalanan saya Kamu ada yang mau ditanggapin lagi Dari penyataan Pak Junaidi Tadi mengenai rumah Keadaannya Tidak ada siapa-siapa Cuma ada anak-anak Ada babysitter Iya itu dia Makanya Kalau misalkan Pak Junaidi sendiri bilang Saat aku datang Rumah itu kosong Kenapa aku gak boleh masuk Ibunya Dan itu kan Sudah satu tanda Kalau anak aku Gak dipikirin Kalau bapaknya Umroh Terus sama siapa Dengan siapa Seperti itu Kamu sebenarnya Kalau misalnya Kemarin kita tanya Sama Pak Junaidi Gimana caranya Sekarang kalau mau ketemu anak Kan ada postingan dari Ari kan Anak-anak Baik-baik saja Dan menunggu Uminya pulang Kamu baca gak Postingan itu Ada temanku yang ngirim Ada yang ngirim Apa tanggapan kamu Ya video yang tadi Ditayangin itu Membuktikan semuanya kok Dan memang Saat di ruang mediasi juga Aku sempat omongin Hal untuk ketemu sama anak Dan memang Lagi-lagi Arik itu Melepaskan tangan Ke Pak Junaidi Jadi kalau memang Aku mau ketemu anak Harus dengan Konfirmasi ke Pak Junaidi Harus dengan Perjanjian dulu Atau segala macem Kok Ya menurut aku sih Kayaknya gak perlu ya Gitu Karena Aku mau datang ke rumahku sendiri Secara KTP Kartu keluarga itu Masih alamat aku loh Karos Kayak gitu Dan itu anak aku sendiri Kenapa Aku harus Klarifikasi Dan aku harus Minta izin dulu Poinnya dimana Emang Kenapa Kalau misalnya Kamu coba Apa yang kamu takutkan Kalau kamu coba Tanya ke Pak Junaidi Yang pertama Aku keberatan Karena pasti mereka Akan memperbolehkan Aku ketemu Tapi di rumah itu Gitu Aku keberatan Aku maunya Kalau emang Kamu mau temuin aku Sama anak Datang aja ke rumah papa Gitu Kamu punya mobil Kamu punya mobil Kamu punya supir Gitu Apa yang kamu takutkan Kalau kamu harus ketemu dia Di rumah itu Aku gak siap aja Aku udah Udah gak siap Aku Gak mau lagi Ke rumah itu Dan memang Orang-orang disana Bikin aku gak nyaman Gitu Seperti yang terjadi Pas aku ulang tahun Kan Yang Ada posting Yang juga bilang Kalau anak aku Udah nunggu Di rumah Dengan kue ulang tahun Gitu Ya kalau menurut aku Itu gak masuk akal ya Karos Sekarang posisi dia Lagi gak disini Dan dia tau Memang itu ulang tahun aku Kalau emang Dia niat Untuk mempertemukan aku Dengan anak Bawa aja anak aku Ke rumah papa Aku gak kemana-mana kok Bahkan pas ulang tahun itu Aku inget banget Aku on the phone Sama rumpi Pas ulang tahun itu Jadi Kalau emang bener Niat dia sebaik itu Untuk mempertemukan aku Sama anak Silahkan bawa ke rumah Tapi kan itu gak pernah terjadi Yang ada cuma Dibesar-besarkan Betapa anak nungguin aku Dan aku gak pernah Mau dateng Kayak gitu Tapi kan itu nanti Juga akan menjadi Apa ya Argumentasi dari pihak Arik bahwa Kenapa sih gak mau dateng ke rumah Itu ini rumah kamu Gitu Kenapa begitu berat Apa yang kamu takutkan Selain kamu tidak nyaman Kamu takut kamu tidak bisa apa Kalau kamu dateng ke rumah itu Ya pasti setiap tempat itu Ada memori Gitu Dan memang Aku ini bukan tipe orang yang cengeng Jadi ketika tanggal 27 Februari itu Aku sudah memutuskan Untuk keluar dari rumah Yaudah Memang berarti Aku udah give up Gitu Dan Dan kembali ke situ Artinya Aku harus Mengenang semua Memori-memori Dan Melakukan pertemuan-pertemuan Dan aku gak siap Gak siap Takut Berubah pikiran Enggak Bukan takut berubah pikiran Takut Takut sakit aja Gitu Takut sakit lagi Takut sakit lagi Dan itu yang kamu masih belum siap Lebih sakit daripada Gak ketemu anak Gimana